Yo, what's up guys? Jadi kembali lagi bersama gue Pasha dan kali ini gue ingin ngebahas mengenai Genshin Impact ya kan Jadi Genshin Impact itu udah secara resmi merilis tampilan Skaramorch yang menjadi Wanderer ya jadi dikabarkan dia tobat ya kan setelah dihantam kepalanya sama Traveler dan dia berubah menjadi Vision Anemo ya kan, kabarnya dia jadi playable ya jadi tampang sinisnya masih tetap ada sih walaupun katanya dia tobat dalam tanda kutip tapi tetap aja kayak orang jahat ya kan tapi gak apa lah, paling gak playable ya Childe jadi playable Wanderer atau Skaramorch jadi playable lah Signora yang jahat gitu gak dikasih kesempatan buat redemption dia malah mati ya anjir ini pihak Genshin pilih kasih sama karakter cowok kali ya, kok tumben kebalik jadi ragu gue sama karakter cewek Fatou yang lain apakah nanti akan jadi playable atau enggak gitu ya semoga aja ya kan dan selain Skaramorch mereka juga memperkenalkan karakter baru yang bernama Faruzan ya tapi namanya agak aneh ya buat karakter cewek gitu memang cakep tampilannya ya kan tapi dia elemen anemo juga ya ini Faruzan ya orang Indo mungkin menyalahgunakan namanya sebagai Faruzan kali ya jadi di lore itu dia seorang guru pembimbing yang baik ya kan kalau kamu gagal dalam mata ujian kamu kamu bisa pergi ke harafat untuk minta saran dari Bu Faruzan eh Bu Faruzan eh anjir beneran Bu Faruzan loh ditulis tengok tuh itu gak gue edit loh itu beneran dari deskripsi yang gue screenshot gitu dari postingan Genshin Bu Faruzan ditulis ya tapi yang di lanjutan paragrafnya Bu Faruzan sih ditulis ya cuman ya karena ketipoan Genshin tadi pasti kedepannya dikenal sebagai Bu Faruzan itu karakternya setelah sekian lama karakter anemo ya kan sekali dua pula itu not bad lah gitu memang kita lagi butuh karakter anemo baru gitu biar untuk menambah meta juga ya kan kayaknya Skaramorse tadi bintang 5 sih kalau ini mudah-mudahan aja bintang 4 tapi gue masih belum yakin ya jadi Bu Faruzan ini eh Bu Faruzan ini apakah dia akan jadi bintang 4 atau bintang 5 ya kemungkinan ini akan coming di versi 3.3 ya biasanya kan mereka ngasih like kayak gini yang dari drip marketing itu satu atau dua versi di atas ya mungkin 3.3 atau 3.4 kali ya jadi itulah dia dua karakter baru yang diperkenalkan Genshin ya kan satu Skaramorse satu lagi Bu Faruzan gimana tanggapan kalian mengenai karakternya ya kalau dilihat-lihat agak mirip Miku juga sih sebenarnya apalagi warna rambutnya ya kan dan style-nya gitu Miku Arab Miku Sumeru jadi ya sekian dulu gimana tanggapan kalian silahkan tuliskan di komentar dan sampai ketemu di video lainnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati